oke kawan kita masih di apa ini faktor juga tapi kita sekarang bicaranya tentang sudut-sudutan A dan B adalah faktornya membutuhkan sudut 60 derajat oke kita punya rumus bahwa perkalian dua faktor adot ya perkalian dua faktor adalah adot B itu sama dengan apa panjang A kali panjang B kali kos teta yang dicari adalah adot B nih berarti tinggal masukin rumusnya doang panjang A4 panjang B3 kali kos teta yaitu kos berapa kos 60 derajat yang ini 4 kali 3 12 kali kos 60 setengah 12 kali setengah berapa enam Oh so easy ternyata bisa ya bisa-bisa-bisa-bisa sip 6 ada 6 ada lu ini tinggal masukin rumusnya doang ya nggak susah tapi konsepnya harus ngerti ya Oke jadi ini nih kuncinya di sini nih Oke ngerti sip cakep Oke semangat terus sukses buat kalian dadah Halo kawan kita masih bicara apa nih kawan kita masih bicara betul tentang vektor Vektor semangat ya Insya Allah bisa Oke kita punya ah harus duni aknya adalah 332 dan vektor b-nya adalah 2x3 Oke kebayang jika A dan B tegak lurus makan nilai X nya adalah Oke kita pakai prinsip ini A diketahui diketah disini A dan B nya tegak lurus ini tanda-tegak lurus seperti ini berarti kalo adot B itu kan rumusnya apa besar A besarnya A kali besarnya B kali kos 90 derajat batin titik di sini nah gitu karena tidak harus 90 itu berapa kos 90 itu 0 ah segini itu nilainya nol Oke sih berarti artinya nanti a.b-nya itu akan menghasilkan 0 adotnya dikali-kalikan aja itu yaitu 3,3,2 dikalikan dengan 2x terus 3 ya Oke ini harus nol 3 kali 26 harikan biasa aja 3 kali x3x Hai dua kali 36 juga sama dengan 0 6 tambahan 12 batik 3x 12 geser jadi main 12 berarti X nya berapa sob eh Excel amin 12 bagi empat yaitu main 12 begitu yaitu main empat ah sip so easy gampang ya ini gampang sekali ternyata ya yang penting konsepnya nggak terjadi konsepnya tadi disini klunya ya X-34 cakep Oke semangat terus sukses buat kalian dadah Oke kawan Oke lanjut ya lanjut jawab ini masih tentang sudut-sudutan juga nih sepertinya ya jika a332 dan b2 main 4 3 maka besar sudut antara a dan b adalah Oke kalau sudah kita punya a besarnya 332 b besarnya 2 main 4 3 Oke ya rumusnya sudut-sudutan ini a.b-nya sama dengan gimana besarnya a.b-nya besarnya a.b-nya besarnya a.b-nya kita kalikan berarti nanti jadi gini a.b-nya 332 dikali dengan 2 main 4 3 sama dengan besarnya abadi setiap ini kalikan dengan eh ini dikuadratin map 3 kuadrat 9 tambah 9 tambah 4 dikuadratin ya atau menjadi besarnya a besarnya abadi juga sama dikuadratin ini kuadratin jadi 4 tambah 16 tambah 3 kali kos tetak ah gitu sob berarti kalau kita hitung Hai nih kalau kita hitung nih 3 kali 26 3 kali main 4 main 12 2 kali 36 menit 6 dengan yang sini akarnya akhirnya berapa nih akarnya ini 99-11 jadi 22 Oke dikali lagi dengan akar ini 23 kali nih ya kali ini kali kos tetak oke 6 tambah 6 12-12 0-0 sama dengan akar dari aneh 22 kali 23 kali kos tetak ah gitu atau kos tetanya berapa kos tetanya ternyata sama aja ya nol dibagi ini nol dibagi akar 22 kali 23 Atau nol ya ini baginya di nolan nah kos berapa sih yang menghasilkan nol kos 90 derajat berarti artinya tetanya adalah 90 derajat so easy ah nah ada ini dia Oke jadi klunya disini sob jadi ingat-ingat terus nih bisa ya Oke see you bye-bye semangat terus sukses buat kalian dadah angkat terus sukses buat kalian dadahnya ya bye-bye ya 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 ya